Bukan isapan jempol belaka, ternyata Ivan Gunawan sebut nama Ayu Ting Ting di depan kabah, saat umroh 3 tahun silam. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen, pasalnya. Chemistri yang terbangun membuat keduanya cocok, apalagi Ayu Ting Ting batal menikah dengan Adit Jayusman. Alhasil keduanya kembali disanding-sanding untuk bersatu oleh netizen, Ivan Gunawan secara belak-belakan mengaku memiliki rasa pada sang biduan. Sang desainer mengaku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Melansir gridpop.id Kalau dari kalangan, selebriti yang memang aku suka adalah Ayu Ting Ting. Selebihnya aku nggak ada. Ujar Igun di kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo pada tanggal 25 April 2021. Love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Gue sama Ayu Ting tuh love at the first sight. Tapi gue punya prinsip. Gue belum bisa lebih deket sama lu Ayu Ting Ting karena ada hal-hal yang masih gue persiapkan untuk itu. Dan, rasa cinta itu nggak pernah berubah. Imbu Ivan Gunawan. Bahkan seolah ingin benar-benar berjodoh dengan sang biduan. Ivan Gunawan pun sampai menyebut nama Ayu Ting Ting saat menjalankan ibadah umroh 3 tahun silam. Dikutip dari laman nakita.id pada artikel 2019 silam. Saking dekatnya Ivan Gunawan yang sedang melangsungkan ibadah umroh pun masih menjalin komunikasi dengan janda satu anak itu. Ya, baik Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan membagikan potret saat mereka sedang video call tepat di depan kabah. Tak hanya itu saja. Ivan Gunawan juga memamerkan gaya rambut terbarunya. Khas seperti pria yang sedang menjalankan ibadah umroh. Ivan Gunawan kini memangkas abis rambutnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.